Dan pemirsa mengwali pagi anda kita akan menyimak bersama. Seperti apa perkiraan cuaca pada hari ini? Edisi Minggu 15 Januari 2023 berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika melalui pancaran dari Citra Himawari berikut ini. Kita akan lihat pemirsa seperti apa pancaran Citra Himawari dari perkiraan cuaca untuk hari ini. Kita mulai dari wilayah paling barat Indonesia, tepatnya di wilayah Sumatera. Ini memang sebagian besar, ada potensi pertumbuhan awan yang bisa terjadinya hujan, cukup masif. Di pemirsa kalau kita lihat di Pulau Sumatera, titik-titik yang berwarna oranye ini cukup masif. Kemudian di Pulau Jawa dan sekitarnya juga ini masih ada pertumbuhan awan yang berpotensi terjadinya hujan. Kalau kita lihat yang berwarna oranye ini juga potensinya cukup besar. Namun sedikit berbeda di Pulau Sulawesi. Ini hanya ada beberapa bercak titik yang tidak begitu masif dengan pulau lainnya. Sementara di Pulau Kalimantan juga sama, ada pertumbuhan awan yang berpotensi terjadinya hujan. Kemudian di wilayah paling timur Indonesia, ini juga ada beberapa potensi bertumbuhnya awan yang berpotensi terjadinya hujan. Kemudian kita akan melihat bersama seperti apa perkiraan cuaca untuk beberapa kota di tanah air. Yang pertama kita lihat di Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk hari ini diperkirakan akan berawan dengan suhu rentangnya mencapai 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk di Ibu Kota DKI Jakarta, dapat Anda lihat saat ini ataupun hari ini diprediksikan cerah berawan dengan rentang suhu mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius. Sementara itu di Kota Bandung, Jawa Barat, hari ini diprediksikan akan hujan ringan dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius. Kita bergeser ke kota berikutnya, tempatnya di Makassar. Kita keadaan pasar terlebih dahulu di Bali, ini hari ini diprediksikan cerah berawan. Kemudian Anda yang ada di Kota Makassar perlu sedikit waspada ya karena hari ini diprediksikan akan hujan lebat. Dan juga di Jayapura, di hari ini diprediksikan akan hujan ringan. Dan itulah tadi pemirsa prediksi terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini BMKG juga mengimbau terhadap warga ataupun masyarakat untuk mengantisipasi dan juga waspada terkait dengan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan masih terus terjadi di awal tahun ini.